Saat ini yang ditunggu-tunggu adalah siapa bakal calon wakil presiden yang akan mendampingi Pak Prabowo Supianto. Ojo kesusu, ojo grusagusu. Itulah kalimat yang dilontarkan oleh Pak Prabowo Supianto menurutkan gaya Pak Jokowi ketika ditanya siapa calon wakil presidennya. Ojo kesusu, ojo grusagusu. Pak Prabowo Supianto ini bakal berpasangan dengan Mas Gibran Raka Pemuraka, Putra Makota Presiden Jokowi Dodo. Dan isu ini semakin santer ketika MK mengabulkan gugatan bahwa kepala daerah baik yang sedang menjabat maupun pernah menjabat, ini bisa menjadi cawa pres meskipun usianya belum cukup 40 tahun. Namun dalam beberapa hari terakhir ini ketika Mas Ganjar Pranowo dideklarasikan berpasangan dengan Profesor Mahfud MD, berita tentang akan berpasangannya Pak Prabowo Supianto dengan Mas Gibran Raka Pemuraka ini tenggelam. Bahkan ketika Ketua Umum PD perjuangan Profesor Dr. Megawati Soekarno Putri mengumumkan bakal calon wakil presiden yang akan mendampingi Mas Ganjar Pranowo ini beredar surat keterangan dari Kejaksaan atas nama Mas Erick Thohir. Surat keterangan ini disebut-sebut sebagai salah satu persaratan menjadi calon wakil presiden. Dan ini diisukan, surat ini akan dijadikan sebagai persaratan sebagai calon wakil presidennya Pak Prabowo Supianto. Namun sampai hari ini Pak Prabowo Supianto belum memberikan keterangan siapa bakal calon wakil presiden yang akan mendampingi dirinya. Apakah Mas Gibran Raka Pemuraka atau Mas Erick Thohir? Ketika dua pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden, yaitu Mas Anies Baswedan dengan Cak Imin, serta Mas Ganjar Pranowo bersama dengan Prof. Mabut Endi, ini mendaftarkan ke KPU, beredar lagi surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK. Surat kelakuan baik atas nama Pak Yusril Eja Mahendra. Yang ini juga tertulis bahwa akan dijadikan sebagai syarat untuk maju sebagai calon wakil presiden. Ini juga disebut-sebut bakal jadi calon wakil presidennya Pak Prabowo Supianto. Jadi sekarang yang berkembang ada tiga sosok bakal calon wakil presiden yang akan mendampingi Pak Prabowo Supianto. Dari tiga sosok itu, apakah nantinya akan mengambil Mas Gibran Raka Pemuraka, atau Pak Yusril Eja Mahendra, atau Mas Erick Thohir? Namun kalau kita lihat berdasarkan surat keterangan yang beredar, ini yang sudah muncul namanya Pak Yusril Eja Mahendra dan Mas Erick Thohir. Nama Mas Gibran Raka Pemuraka, sepi ya. Bahkan beberapa hari yang lalu juga didemo oleh masyarakat di Sulu, yang menolak politik dinasti keluarga Pak Jokowi. Jadi masyarakat Sulu ini menolak soal isu yang berkembang dinasti politik yang disebut-sebut dilakukan oleh keluarga Pak Jokowi. Kalau kita melihat pemberitaan yang beredar, santernya Mas Gibran Raka Pemuraka yang disebut-sebut akan diambil sebagai bakal calon wakil presidennya Pak Prabowo, serta beredarnya surat atas nama Mas Erick Thohir di media sosial, dan surat SKCK persyaratan sebagai bakal calon wakil presiden atas nama Pak Yusril Eja Mahendra. Saya jadi ingat ketika perhelatan Pilipres 2019, yang pada saat itu sudah beredar kabar bahwa Profesor Mahput MD bakal dijadikan cawapresnya Pak Jokowi. Namun, pada detik-detik terakhir akan mendaftarkan ke KPU yang muncul dan dideklarasikan namanya Kiai Maruf Amin. Atau ini jangan-jangan akan terjadi pada bakal calon wakil presidennya Pak Prabowo Subianto. Setelah tiga nama santer beredar, tiba-tiba Pak Prabowo ini memunculkan satu nama yang sebelumnya tidak diketahui oleh masing-masing tokoh atau sosok yang namanya sudah mencuat, bakal jadi calon wakil presidennya Pak Prabowo Subianto. Terima kasih telah menonton!